Peton paling baik hati menurut Primbon Jawa dan resekinya sangat bagus Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenov Apa kabar teman-teman Triatenov semuanya Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur Dilancarkan resekinya, dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin, amin, ya robbal alamin Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov Saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi yang belum subscribe Tolong bantu subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Peton paling baik hati menurut Primbon Jawa Masyarakat Jawa tentu sudah tidak asing lagi mendengar kata Peton Ramalan Peton dan Primbon Jawa Peton biasanya digunakan untuk meramalkan keruntungan, reseki, watak, dan jodoh Peton dihitung dengan menggabungkan hari dalam seminggu dan hari pasaran Yaitu pahing, wage, kliwon, pon, dan legi Menurut Primbon Jawa ada lima Peton yang dikenal baik hati Suka menolong dan tidak pelit Mereka sangat cekatan ketika membantu orang lain Tidak hanya itu mereka juga memberikan kenyamanan untuk orang di sekitarnya Dari sifat dermawan yang dimilikinya membuat reseki mereka luas seluas lautan Lalu, peton apa saja yang baik hati Suka menolong dan tidak pelit ini Apakah peton Anda termasuk di dalamnya Simak ulasan berikut ini sampai selesai Supaya lebih jelas dan tidak gagal paham Yang pertama, peton Senin Kliwon Dengan jumlah neptu 12 dari hari Senin 4 dan pasaran Kliwon 8 Peton ini spesial karena dikenal suka menolong Baik hati dan tidak pelit Kehadirannya selalu membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya Mereka memiliki hati yang sangat lembut Mudah sedih dan tidak tegaan Saat melihat orang lain kesusahan Saat memiliki reseki maka peton Senin Kliwon ini selalu sigap membantu Pantas saja membuat nyaman orang di sekitar karena kebaikan hatinya Yang kedua, Minggu Wage Baik pria maupun wanita yang lahir pada peton Minggu Wage Memiliki jumlah neptu 9 dari hari Minggu 5 dan pasaran Wage 4 Peton Minggu Wage ini juga suka menolong sangat dermawan dan kuat Saat melihat orang lain kesusahan mereka tidak tega Peton Minggu Wage berada di bawah naungan wasesosegoro Yang berarti memiliki reseki yang luas seluas lautan Inilah yang membuat weton ini suka menolong dan baik hati Serta tidak pelit Yang ketiga, weton Rabu Pon Baik pria maupun wanita yang lahir pada weton Rabu Pon ini Memiliki jumlah neptu 14 dari hari Rabu 7 dan pasaran Pon 7 Dengan jumlah neptu 14 ini Weton Rabu Pon memiliki sifat lakune rembulan Yang berarti menerangi dan memberi petunjuk bagi orang lain Mereka selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup dan keberuntungan Selain itu, weton Rabu Pon ini juga dikenal sabar dan tidak mudah marah Serta tidak tegaan jika melihat orang lain dalam kesusahan Akan selalu membantu dan berbagi reseki kepada mereka yang kesusahan Pantas saja dari sifat yang dimilikinya Baik hati dan dermawan Membuat weton ini resekinya tak akan pernah putus Yang keempat, weton Jumat Kliwon Baik pria maupun wanita yang lahir pada weton Jumat Kliwon Yang ini memiliki jumlah neptu 14 dari hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon 8 Yang berada dalam naungan tunggak semi yang bermakna selalu mendapatkan reseki Memiliki sifat lakune rembulan yang menenangkan seperti rembulan Mereka punya hati yang jernih dan tulus Meski dari luar terkesan keras dan pemarah Namun hatinya sangat lembut Suka menolong dan tidak pelit Yang kelima, weton Kamis Legi Baik pria maupun wanita yang lahir pada weton Kamis Legi ini Memiliki jumlah neptu 13 dari hari Kamis 8 dan pasaran Legi 5 Berada di bawah lakune bintang Weton Kamis Legi ini memiliki pesona layaknya bintang Berada di bawah naungan tunggak semi Dimana peruntungan dan resekinya sangat bagus Memiliki hati yang lembut Tidak tegaan kepada orang lain yang kesusahan Mereka dengan senang hati akan membantu dan berbagi Nah teman-teman triatenof semuanya Demikianlah tadi ulasan singkat tentang 5 weton paling baik hati Yang akan kaya raya Karena selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan Menurut Primbon Jawa Suka menolong dermawan Dan sangat baik hati Dan menenangkan hati orang di sekitarnya Dan perlu anda ingat bahwa ulasan tadi Hanya bersifat ramalan Yang belum tentu sepenuhnya benar Boleh anda percaya dan juga boleh tidak percaya Semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa Apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh